Pendekar Setia Jilid 25. 25 pendatang ini ialah Yewi, diam-diam ia pun menyusul tiba karena menguatirkan keselamatan Soh Sim meski sudah ada jaminan dari Jitiau. Namun sayang kedatangannya agak terlambat, Jitiau keburu mati membunuh diri, hal ini menimbulkan duka dan murkanya, maka begitu melompat maju segera ia membinasakan dulu kedua murid yang akan mengganas itu. Kawanan murid Cupiam berbaris menjadi setengah lingkaran dan asyik menyaksikan pelaksana hukuman itu, kedatangan Yewi teramat cepat sehingga tiada seorang pun sempat mencegah tindakan anak muda itu. Serentak Yewi juga membuka hiatus Soh Sim, dalam pada itu jalan mundurnya juga lantas ditutup rapat oleh anak murid Cupiam. Dengan suara tertahan Yewi memberi pesan kepada Soh Sim, ikut ketat di belakangku, mari kita terjang keluar bersama, mendadak terdengar Jibong membentak. Yewi, kau dapat datang dan tidak dapat pergi lagi hektometer, belum tentu, jengek Yewi. Mati bagi yang merintangiku baru habis ucapannya, dengan langkah ajaib Huliongpoh ia terus melompat ke depan seorang Nikoh yang memegang pedang, pandangan Nikoh itu serasa kabur dan tahu-tahu pedangnya sudah dirampas Yewi. Dengan pedang di tangan, semangat Yewi terbangkit, dengan langkah lebar ia mendesak ke depan, Soh Sim mengikut di belakangnya dengan bertangan kosong, kawanan Nikoh yang mengepung mereka itu sudah terlatih baik mereka berdiri tenang dengan senjata siap di tangan ketika Yewi mendesak maju, barisan mereka lantas terpencar dan membentuk segitiga, lalu menyerang. Meski menghadapi kerubutan musuh dari tiga jurusan, Yewi tidak gentar, pedang berkelebat, kontan beberapa Nikoh menjerit ngeri dan melompat mundur jurus serangan butek yang memang sangat liai, apalagi sekarang Yewi sudah lengkap menguasai kedelapan jurus ilmu pedang sakti itu dengan baik, biarpun setiap murid cupiam tergolong tangkas, mana mereka mampu menandingi anak muda itu. Yewi juga tidak suka banyak membunuh orang yang tak berdosa, maka Nikoh yang melompat mundur itu hanya dilukai saja, jika dia mau berlaku kejam tanpa kenal ampun, beberapa Nikoh yang melompat mundur itu pasti sudah binasa. Menyusul Yewi melancarkan jurus serangan Hang Sui Kiam, lalu pedang memutar balik dengan jurus serangan Tai Gu Kiam. Setelah tiga jurus serangan, belasan Nikoh yang menerjang maju itu sama mundur dengan menderita luka. Sementara itu kawanan Nikoh yang mengepung bertambah banyak belasan Nikoh yang sudah dilukai itu tidak mempengaruhi semangat tempur mereka. Diam-diam Yewi membatin, jika tidak kubunuh beberapa orang di antara mereka secara kejam, mungkin mereka takkan cari dan mundur, karena itulah ia keraskan hati, segera ia mainkan dua jurus serangan lainnya. Apa yang terjadi benar-benar mengerikan, Tai Hong Kiam membinasakan dua orang, Siang Sim Kiam sekaligus membunuh enam Nikoh yang masih muda. Nikoh muda yang mati itu semuanya dikenal Soh Sim, tentu saja dia tidak tega, serunya, Yewi jangan kau main bunuh sekeji itu jika dia berhati bajik. Ternyata Nikoh yang mengepung mereka itu tidak pedulikan dia, beberapa Nikoh segera menyerangnya dari belakang dengan golok mengkilat sebenarnya ilmu silat Soh Sim tergolong kelas satu, namun berada di dalam cupiem tidak lebih cuma anak murid biasa saja. Sekarang dia tidak bersenjata dan dikerubut oleh para Nikoh yang kepandainya tidak lebih rendah itu. Tentu saja dia tidak mampu melawannya Yewi mendengar serangan di belakang itu, mendadak ia membalik tubuh dan melancarkan jurus Set Jin Kiam, hampir berbareng beberapa Nikoh penyerang Soh Sim sama menjerit ngeri. Kontan jiwa mereka melayang. Hanya dalam sekejap saja belasan Nikoh kembali dibinasakan lagi oleh Yewi. Karena keganasan ilmu pedang anak muda itu, kawanan Nikoh rada jari mereka hanya mengepung saja dan tidak berani sembarangan menerjau maju lagi. Darah berceceran, hampir 30 sosok mayat bergelimpangan di sana-sini, Yewi terus mendesak maju ke sana dengan langkah lebar. Beramai-ramai kawanan Nikoh itu menyurut mundur, mereka tidak berani lagi merintangi Yewi. Apapun juga jiwa lebih penting, ilmu pedang anak muda itu terlalu liai, siapa lagi yang berani main-main dengan jiwanya sendiri? Setelah lapisan kepungan itu ditembus sederet, akhirnya satu orang mengadang di tengah jalan menghadapi kedatangan Yewi. Yewi berhenti dalam jarak satu tombak ia menjura dan berucap. Mohon Taisu memberi jalan, sorot metu jibong setajam pisau menyapu pandang Soh Sim sekejap seketika Soh Sim merinding, hampir saja ia bertekuk lulut dan menyembah. Dengan suaranya yang penuh rasa benci jibong berucap. Kalian berdua sudah ditakdirkan harus mati, Yewi melengek oleh suara Nikoh tua yang penuh rasa dendam ini, Tapi ia pun tidak mau mengunjuk kelemahan jawabnya, apakah Taisu ingin bertempur lagi jibong tidak menjawab, Ia keluarkan sebiji petasan isyarat, disulutnya petasan itu dan dilemparkan ke udara terdengar suara letusan tiga kali diserta cahaya yang berwarna-warni. Hanya sekejap saja segenap Nikoh yang berjaga di dalam cupi em sama membanjir keluar. Yewi menggeleng kepala, katanya, untuk apa Taisu mengorbankan jiwa para muridmu yang tidak berdosa ini, Taisu selalu bicara tentang walas asih, kenapa engkau tidak menaruh belas kasihan kepada muridmu sendiri hektometer, Jika mampu boleh coba kau bunuh habis anak murid cupi yang barulah kalian ada harapan untuk hidup jengat jibong. Ada berapa banyak anak muridmu? Tanya Yewi. Tidak banyak seribu orang pasti tidak kurang, jawab jibong. Diam-diam Yewi melengak jangankan dirinya tidak sanggup membunuh orang sebanyak ini, Biarpun semuanya tidak melawan dan dirinya disuruh membunuh mereka satu persatu, rasanya juga tidak tega. Tiba-tiba ia mendapat akal, katanya, Taisu bagaimana kalau kita berdua bertanding satu kali saja untuk menentukan mati dan hidup jika Taisu menang, Cai He dan Soh Sim akan menyerah untuk dibunuh sesukamu. Jika beruntung aku menang, tentu jiwa anak muridmu yang tak berdosa ini tidak perlu dikorbankan dengan sia-sia. Nah, setuju jibong seperti tidak suka bertempur satu lawan satu dengan Yewi, ia menjengek, hektometer, boleh kau tunggu dan lihat dulu sejenak kemudian, segenap nikoh cukupiem dari yang tua sampai yang muda, yang berwajah cantik dan bermuka jelek seluruhnya tidak kurang dari seribu orang telah mengepung mereka dengan ketat. Mau tak mau Yewi merasa khawatir, serunya, jibong Taisu, jangan-jangan kau takut kepada hayan pat kiamku, maka tidak berani bertanding denganku, tapi sengaja kau kerahkan anak muridmu sebagai tumbal untuk menguji ketajaman pedangku jibong tampak menggeget, mendadak ia mendongak dan berteriak. Dinding kematian segera kawanan nikoh itu bergerakian kemari, dari empat penjuru lantas tampil barisan yang rapi. Wah, kita, kita benar akan mati, ucap Soh Sim dengan gemetar. Ia tahu barisan nikoh yang disebut dinding kematian ini tidak terlalu ajaib, hanya barisan manusia belaka, namun betapun lihainya seorang juga sukar menembus dinding manusia yang berjumlah ribuan orang ini. Bila mana kepungan barisan manusia itu merapat, andaikan tidak mati dalam pertempuran juga pasti akan binasa terinjak-injak. Ye Ui juga dapat melihat kelihain dinding kematian yang lihai itu, tapi ia sengaja tertawa latah. Serunya, jibong tai su, jelas kau takut kepada hei yang kiam hoat. Biarlah aku tidak menggunakan pedang, ku yakin dengan bertangan satu saja dapat mengalahkan kau. Cuma, biarpun begitu, ku kira kau pun tidak berani bertempur melawanku, betapapun jibong harus menjaga gengsi, ia tidak dapat tinggal diam lagi atas terantangan Ye Ui, dengan murka ia membentak, Ye Ui, terlalu latah kau latahku cukup beralasan apakah tai su berani mencobanya ejak Ye Ui pula. Baik, jadi menurut ucapanmu sendiri, hanya dengan sebelah tangan akan kau lawan diriku tanya jibong. Ya, apakah kau kira aku perlu mengingkari janji jengat Ye Ui? Memangnya kau mampu lolos dari dinding maut jengat jibong. Jika kau kalah, bersama soh sim hendaknya kalian menyerah saja, diam-diam ia mengambil keputusan akan memberi hukuman badan kepada mereka sebelum membunuhnya, kalau tidak bila mana dinding maut sudah bergerak mereka tentu akan terinjak-injak hingga hancur lebur, hal ini terasa kurang puas baginya. Dan bila aku menang, lalu bagaimana tanya Ye Ui pula? Dengan suara lantang jibong lantas berseru, Amcu akan menghadapi dia seorang diri, bila mana ada menang, segera pula bubarkan barisan kalian dan tidak boleh merintangi dia, rupanya ia yakin dengan sebelah tangan kosong tidak nanti Ye Ui dapat mengalahkan dirinya, maka dengan tulus ikhlas ia memberi perintah kepada para nikoh. Ye Ui lantas membuang pedangnya dan berkata, Jika demikian, silakan mulai, Taisu keluarkan tangan kirimu bentak jibong dengan gusar. Segera Ye Ui melolos tangan kiri yang selama ini selalu terselit pada ikat pinggang, karena tidak pernah digunakan, tangan kiri itu kelihatan putih pucat. Lalu tangan kanan ia selitkan ke ikat pinggang. Gunakan kedua tanganmu teriak jibong pula. Ye Ui tertawa. Kan sudah ku katakan, cukup dengan sebelah tangan saja dapat ku kalahkan dirimu, saking marahnya jibong tertawa terkekeh-kekeh. Dengan suara tertahan soh sim berkata kepada Ye Ui, Engkau tidak boleh gegabah, hendaknya kau tahu, ilmu pukulan jibong tidak ada tandingannya di dunia ini, dengan tak acuh Ye Ui berkata dengan suara keras, Dia tidak ada tandingannya, Aku juga tidak ada tandingannya. Jangan khawatir, tak nanti aku bergurau dengan jiwaku sendiri. Huk belum pernah ku dengar bahwa ilmu pukulan Goat Hengbun tidak ada tandingannya di dunia ini, jengek jibong tai su. Sebenarnya tidak ada ilmu silat yang disebut tidak ada tandingannya di dunia. Kalau ilmu pukulan Goat Hengbun tidak mungkin tak ada tandingannya di dunia, ilmu pukulan Tai Yangbun kalian juga tidak mungkin demikian. Dari mana kau tahu aku ini orang Tai Yangbun? Apakah Ban Putong yang mengirim dirimu ke sini bentak jibong? Ban Lokyampu sudah wafat beberapa puluh tahun yang lalu, sahut Ye Ui dengan hambar. Cis, memangnya dia hendak mengelabdobi aku dan berat jibong. Ku tahu dia tidak mati, apakah barangkali ilmu silatnya yang punah, makanya tidak berani langsung mencari diriku melainkan menyuruhmu menghina diriku dengan hayan patiam ini terserah padamu mau percaya atau tidak. Ban Lokyampu memang betul-betul sudah wafat beberapa puluh tahun yang lampau, tutur Ye Ui pula. Apapun juga aku tidak percaya dia sudah mati, kata jibong dengan gemas. Jelas kau muridnya, jika bukan murid didiknya langsung, siapa lagi di dunia ini yang mampu mempelajari hayan patiam? Wahai Ban Putong, tidak layak sampai sekarang belum lagi kau maafkan diriku, lebih tidak pantas lagi kau suruh anak muda ini menghina diriku, Taisu, kata Ye Ui dengan menyesal, apa yang ku katakan padamu adalah hal sesungguhnya. Jika kau mau mendengarkan, akan ku tuturkan seluk-beluknya dengan lebih jelas, tak kala mana tentu kau percaya Ban Lokyampu memang benar telah wafat, dengan demikian dapatlah kasadari bahwa tindakanmu menghapus larangan 100 tahun dalam perguruanmu adalah tindakan yang tidak bijaksana. Dengan gusar Jibbong menjawab, jadi Jitau telah memberitahukan padamu tentang pencabutan larangan 100 tahun perguruanku. Ihm, budak ini sampai tua baru mengkhianati aku, dia memang pantas mampus Taisu, apakah engkau menyadari dirimu sendiri adalah seorang yang paling bodoh, paling tidak bijaksana, juga orang kebelingar, seru Jibbong menjadi murka, teriaknya, Ban Putong saja masih lebih rendah satu tingkat daripadaku, kau sendiri adalah murid Ban Putong, kau berani kurang sopan padaku Taisu, masakah engkau bilang Ban Lokyampu lebih rendah tingkatannya daripadamu, ejek Jibbong menjadi merah, teriaknya, bagus, sampai sekarang kau belum lagi mengaku sebagai murid Ban Putong, bukankah dia sudah membeber segenap seluk-beluk riwayatnya padamu, Yeui melengat, tanpa pikir dia bicara, sekarang jadinya Ji. Bong tambah tidak percaya bahwa Ban Putong sudah lama meninggal, tapi malah menganggap Ban Putong sendiri yang memberitahukan seluk-beluk urusan pribadinya itu. Selagi ia hendak memberi penjelasan pula, mendadak Ji Bong mementak, jika tidak kau gunakan juga tangan kananmu, jangan menyesal bila ku bunuh dirimu seperti menginjak seekor semut, diam-diam mendongkol juga Yeui, katanya, Taisu cuma tahu kelihayan ilmu Goat Hang Bun, tapi tidak tahu bahwa ilmu pukulan Goat Hang Bun justru terlebih lihai daripada ilmu goloknya, Ji Bong mengejek, Bagus, jika begitu kemohon murid Goat Hang Bun supaya memainkan ilmu pukulannya yang lihai dengan kedua tanganmu, ia merasa tahu jelas seluk-beluk perguruan Goat Hang Bun, ia tidak percaya Goat Hang Bun masih mempunyai ilmu pukulan simpanan yang lihai. Yeui lantas menjawab, dengan sebelah tangan saja ku yakin Taisu akan kualaban, untuk apa ku gunakan dua tangan nah, silakan Taisu keluarkan segenap tenagamu, hendak Nefa dapat melihat gelagat, agar tidak kalah dengan terlalu cepat, kan malu disaksikan anak muridmu sedanyak ini, dengan marah Ji Bong menjawab, Sungguh anak yang tidak tahu diri, ingin kulihat kele bagaimana akan kau kalahkan diriku, tubuhnya tidak bergerak tapi kedua telapak tangan menepuk sekali terus terangkat, terpancar tenaga dasyat yang tidak kelihatan tenaga dalam Yeui mestinya tidak dapat menandingi Ji Bong, tapi tangan kirinya sekarang menguasai Su Chiao Sin Kang, kekuatannya jadi lebih tinggi setingkat daripada Ji Bong. Dia angkat tangan kiri dan menolak ke depan lalu disampuk ke samping, seketika tenaga dasyat lawan dipunahkan tanpa terlihat, kejut sekali Ji Bong, tampaknya kekuatan bocah ini memang lebih hebat daripadanya, namun dia tetap tidak percaya sebab Yeui pernah beradu pukulan dengan dia, meski dapat mematahkan ilmu pukulannya, namun jelas lewekangnya kalah jauh daripada dirinya, mana mungkin belum ada setahun lewekangnya bisa tambah lebih kuat daripada dirinya. Segera ia melompat maju, dengan ajaib ia memainkan ilmu pukulan andalan tayang bun yang telah dilatihnya selama berpuluh tahun, yaitu jurus serangan Lai Sian Tien Chiang. Ilmu pukulan yang memaksa lawan menghadapi bahaya tapi sukar untuk berjaga Ji Bong menaruh kepercayaan penuh atas ilmu pukulan sendiri yang hebat ini, ia yakin betapa hebat ilmu pukulan lawan juga sukar menangkisnya, asalkan Yeui kena tersentuh olehnya, betapa tinggi lewekangnya juga pasti tidak tahan dan tentu dapat dibekuk olehnya dengan mudah. Hanya ada sementara orang yang mungkin mampu menghadapi ilmu pukulannya yang hebat ini, yaitu orang yang menguasai lewekang tingkatan ajaib, tingkatan yang tidak ada taranya sehingga tak dapat dia peapakan dengan ilmu pukulan apapun tapi orang aneh demikian boleh dikatakan teramat sedikit. Hampir tidak pernah terjadi juga, orang yang pernah dilihatnya itu, Ko Bok Ching, nasibnya sekarang entah bagaimana, besar kemungkinan sudah mati, maka Ji Bong tidak percaya Yeui dapat menghadapi ilmu pukulannya yang mahasakti ini. Ia tidak tahu bahwa selama hampir setahun ini Yeui justru telah terlatih sehingga menjadi jenis orang yang sukar dipercaya itu, sukar untuk dibayangkan bahwa setelah Yeui terkurung di lembah buntu itu, anak muda ini justru berhasil menguasai setengah Su Chiao Sin Kang. Dan melulu setengah Su Chiao Sin Kang ini ternyata sudah cukup bagi Yeui, secara ajaib tangan kiri Yeui menerobos masuk lingkaran pertahanan Ji Bong, belum lagi nikoh tua itu melancarkan serangan lebih dulu ia telah mengancam hiat cu maut pada bahunya. Dengan demikian serangan maut Ji Bong belum sempat dikerahkan dan tahu-tahu tenaga maha dasyat Yeui sudah mengancam bahunya, karuan ia terkejut dalam keadaan kepepet, terpaksa ia menyerempet bahaya dengan menjatuhkan tubuh terus menggelinding ke samping untuk menghindari tenaga pukulan tangan kiri Yeui. Mestinya Ji Bong tidak dapat meloloskan diri, belum pernah ada orang mampu mengelak di bawah serangan Su Chiao Sin Kang, tapi lantaran hati Yeui mendadak merasa tidak tega sehingga Ji Bong sempat lolos. Pada waktu merasa badan terancam pukulan musuh, wajah Ji Bong sudah pucat, keadaan itu membuat Yeui tidak sampai hati, jelek dua Ji Bong adalah tokoh angkatan tua yang sangat tinggi tingkatannya, ia tidak tega membuat malu dia di depan anak muridnya. Setelah menggelinding ke sana, segera Ji Bong melompat bangun, dengan muka pucat ia berseru, Su Chiao Sin Kang. Untuk kedua kalinya dia melihat Su Chiao Sin Kang dimainkan orang, ilmu yang sebelum ini cuma pernah didengar dan belum pernah dialaminya itu. Hektometer, baru sekarang kau tahu Su Chiao Sin Kang jengek Yeui. Ji Bong kelihatan masih ngeri rasanya. Apakah Tai Su ingin bertempur lagi? Tanya Yeui. Dengan lemas Ji Bong lantas berteriak, bubarkan barisan Yeui menggandeng tangan So Chiao Sin dan perlahan melangkah ke depan. Barisan Nikoh sama menyingkir memberi jalan karena perintah Ji Bong tadi. Ji Bong termangu-mangu memandangi kepergian Yeui, mendadak ia berteriak. Apakah ilmu saktimu itu ajaran Ban Putong bukan jawab Yeui dari jauh? Akhirnya mereka menghilang di balik lereng sana Ji Bong masih berdiri termenung. Dan bergumam. Pasti ajarannya, pasti. Betapapun ia tidak percaya Su Chiao Sin Kang yang dikuasai Yeui itu bukan ajaran Ban Putong, sebab berita keajaiban Su Chiao Sin Kang dahulu berasal dari Goat Hengbun, kalau tidak pada hakikatnya di dunia ini tidak pernah kenal nama Su Chiao Sin Kang segala. Anak murid Tai Yangbun umumnya juga tahu ada semacam ilmu sakti yang bernama Su Chiao dari Goat Hengbun, meski mereka percaya dunia ini ada ilmu sakti itu, tapi mereka tidak percaya ilmu itu dapat dikuasai anak murid Goat Hengbun, sebab kalau benar Goat Hengbun memiliki ilmu sakti begitu, tentu sudah lama Tai Yangbun ditumpas oleh mereka. Namun berita yang dianggap bualan dari pihak Goat Hengbun itu kini telah terbukti benar. Ji Bong percaya dan tidak meragukannya lagi sebagai bualan pihak Goat Hengbun dan malahan terbukti sekarang Yeui yang mengaku sebagai orang Goat Hengbun telah menguasai Su Chiao Sin Kang, malahan ada lagi seorang nonako juga mahir, dia tentu juga murid Goat Hengbun, maka tanpa menghiraukan bahaya dia datang hendak menolong Yeui, cuma sayang, keduanya tidak terbinasa di dalam sumur maut itu. Jadi pihak Goat Hengbun sekarang sudah ada dua orang mahir Su Chiao Sin Kang, hal ini sungguh sangat menakutkan, makin dipikir makin gelisah hati Ji Bong, mendadak timbul pikirannya yang kejam, teriaknya dengan penuh rasa dendam, sekali-kali tidak boleh musuh bebu yutan perguruan kita merajai dunia ini, dendam perguruan bergolak di dalam sanuberinya, seketika ia lupa bahwa kebahagiaan hidupnya justru hancur dalam pertengkaran antar perguruan titik. Eng Buciu, semenanjung di muara sungai Tiangkeng yang terletak di daerah Hanyang adalah tempat markas pusat Ti Bangpang, gerombolan jaring besi, yang malang melintang di sepanjang Tiangkeng, di situ juga merupakan bangkalan Goat Hengbun setelah bangun kembali. Sudah lama Goat Hengbun tenggelam dari dunia Kau Gau, maka pada waktu mula-mula ketua Ti Bangpang mengumumkan berdirinya kembali Goat Hengbun di Eng Buciu, hal ini telah sangat menggemparkan dunia persilatan. Banyak tokoh dunia persilatan sama bertanya-tanya, mengapa Goat Hengbun yang sudah menghelang selama berpuluh tahun itu dibangunkan kembali sebab musabab ini belum diketahui orang dengan jelas, yang diketahui hanya pejabat ketua Ti Bangpang yang baru, yaitu menantu ketua lama Lokun, adalah anak murid dari Goat Hengbun. Adalah wajar bila mana anak murid Goat Hengbun berkewajiban membangun kembali perguruannya sendiri. Dalam membangun kembali perguruan sendiri itu adalah tugas suci yang tidak dapat disangkal siapapun. Dan memang begitu pula maksud tujuannya waktu menantu Lekun itu mengumumkan tentang bangkit kembalinya Goat Hengbun. Hanya kan Cio Bu sendiri, yaitu menantu Lekun yang memasukkan dirinya sebagai Yeui itu, tahu jelas bahwa dalih yang digunakakannya itu pada hakikatnya cuma omong kosong belaka. Sama sekali dia tidak mempunyai sesuatu perasaan apapun terhadap Goat Hengbun, pada hakikatnya ia pun tidak mengakui dirinya sebagai murid Goat Hengbun, kalau ada sangkut pautnya tidak lebih hanya karena dia telah belajar kufu dari kitab yang bernama Hian Kucit. Kalau cuma berdasarkan alasan ini, kan Cio Bu tidak sudi mengaku sebagai murid Goat Hengbun, lebih-lebih tidak berhasrat membangun kembali Goat Hengbun yang sudah lama tenggelam itu, tujuan yang sebenarnya dibangunkan kembalinya Goat Hengbun tidak lain adalah untuk menarik simpati halayak ramai, halayak ramai yang dimaksudkan di sini adalah bekas anak murid Goat Hengbun. Meski sudah 6 atau 70 tahun Goat Hengbun tenggelam dalam dunia persilatan, tapi kan Cio Bu percaya pasti masih banyak anak murid Goat Hengbun yang masih hidup di dunia ini. Bahwa anak murid Goat Hengbun yang masih ada itu tidak muncul lagi di dunia kangau besar kemungkinan adalah karena mereka telah mengasingkan diri. Jika sekarang semangat tokoh-tokoh terpendam itu digugah kembali, perbawa Goat Hengbun pasti akan berbangkit dan tidak dapat diremahkan. Biasanya semangat orang yang sudah lama mengasingkan diri tentu sudah dingin dan sukar digugah, juga sukar untuk dicari jalan satu-satunya yang paling baik adalah memakai semboyan membangun kembali kejayaan Goat Hengbun pada masa lampau. Panggilan ini pasti dengan cepat akan diterima oleh tokoh-tokoh terpendam itu dan semuanya pasti akan terpancing keluar. Apa yang terjadi ternyata cocok dengan dugaan Kan Chiao Bu, para tokoh Goat Hengbun yang mengasingkan diri itu, lantaran mengingat hubungan baik masa lalu, beramai-ramai lantas muncul kembali, ada yang keluar sendiri, ada anak muridnya, semuanya menggabungkan diri dengan Goat Hengbun yang dibentukkan Chiao Bu itu. Pada hari diresmikannya Goat Hengbun baru, segera namanya mengguncangkan dunia kangong. Sebab pada hari peresmian itu, anak murid Goat Hengbun sama mempertunjukkan kufu sakti masing-masing sehingga membuat kagum para utusan dan wakil dari berbagai aliran dan perguruan yang hadir sebagai peninjau. Tentu saja berita itu tersiar dengan cepat, satu memberitahukan sepuluh, sepuluh menyebarkan lagi menjadi seratus dan begitu seterusnya, keruan nama Goat Hengbun lantas menggemparkan dunia kangong dalam waktu singkat. Mengenai siapakah pejabat ketua Goat Hengbun yang baru ini, setiap orang tahu dia adalah menantu Lekun, ketua Tibang Pang baru setelah meninggalnya Lekun. Tapi mengenai namanya, siapapun tidak berani memastikannya. Semua orang kangong sama tahu menantu Lekun adalah putra almarhum Yew Buntian, namanya Yewi. Tapi pada hari peresmian Goat Hengbun, Yewi sekalian juga mengumumkan kepada dunia bahwa dirinya bukan putra Yew Buntian, namanya juga bukan Yewi, soalnya dulu dia ingin menuntut balas bagi paman Yew Almarhum, maka mengaku sebagai putra Yew Buntian, sekarang sakit hati sudah terbalas, maka dia kembali memakai nama aslinya sendiri. Hal ini sebenarnya tidak perlu diherankan, namun begitu kan Ciaw Bu tetap tidak berani mempermaklumkan kepada dunia dengan nama kan Ciaw Bu, dia hanya menyatakan kembali pada nama aslinya, yaitu dengan nama Samaran Hoan Hoa Kun atau si pendamping bunga. Bunga di sini dimaksudkan sebagai si cantik. Dengan sendirinya nama padangan Bu An Hoa Kun kedengarannya cukup romantis, setiap orang kangong jadi mengenal nama Bu An Hoa Kun juga sama jari kepada kelihayan Bu An Hoa Kun, pengaruh di Bang Pang memang sudah cukup kuat, ditambah lagi Goat Bengbun, tentu saja Bu An Hoa Kun sangat disegani dan tidak ada yang berani memusuhinya. Sejak Goat Bengbun berdiri, wilayah Engbuciu berubah menjadi daerah yang misterius, tidak lagi seperti sebelumnya, boleh datang pergi sesukanya, kini harus seizin anak murid Goat Bengbun, sekalipun tokoh bulim kenamaan juga tidak berani sembarangan menginjak Engbuciu. Akan tetapi pada hari ini keadaan tampak berbeda daripada biasanya, hari ini wilayah Engbuciu terbuka bagi umum, barang siapa, asalkan memberitahukan nama dan asal usulnya lantas diperbolehkan masuk daerah ini untuk menyampaikan ucapan selamat. Sasaran ucapan selamat itu ialah Bu An Hoa Kun sendiri. Karena pada hari ini Bu An Hoa Kun merayakan usia sebulan putrinya. Demi perayaan ini, Bu An Hoa Kun telah mengadakan pesta besar-besaran, hampir setiap perguruan, setiap aliran sama mendapat kartu undangan sore hari itu, menjelang maghrib, kapal tambangan membawa datang dua orang tamu yang mempunyai asal usul yang khas. Yang seorang kakek berusia 7 atau 80 tahun, buntung sebelah lengannya, kakek ini mengaku sebagai Oh Ti Soh si kakek buntung tangan dari Jit Kan Soh ketujuh kakek cacat yang telah kita ceritakan pada bagian permulaan, pendekar kembar. Seorang lagi Nikoh berusia lima puluhan, berwajah kuning pucat dan berbadan kurus, Nikoh ini mengaku sebagai murid Chu PM, nama Jit Kan Soh dan Chu PM tidak kalah tenarnya daripada Goat Heng Bun. Bicara tentang kehormatan pribadi, Kain Pi Soh terang juga jauh lebih terkenal daripada Boan Hoa Kun yang terkenal belum lama ini, walaupun sudah lama Jit Kan Soh tidak lagi berkecimpung di dunia Kang Ong. Bicara tentang sejarah perguruan, Chu PM juga sudah lama disegani dunia persilatan, umpamanya orang Kang Ong tidak berani sembarangan datang ke Chu PM, hal ini pun jauh lebih keras daripada larangan datang ke Eng Bu Chi U. Waktu protokol mengetahui kedatangan dia tamu yang luar biasa ini, segera mereka disambut ke markas besar Ti Bang Pang dengan segala kehormatan dalam pada itu tamu yang datang adalah sangat banyak ratusan meja perjamuan memenuhi halaman, anak murid Goat Heng Bun bertugas melayani para tamu pada setiap meja. Boan Hoa Kun alias Kan Tio Bu, karena merasa dirinya seorang tokoh lain daripada yang lain, dia belum mau muncul sebelum perjamuan dimulai. Waktu maghrib, semua meja perjamuan sudah penuh tetamu, pada saat itulah Kan Tio Bu baru muncul dengan jubah merah satin yang mentereng. Para tamu sering tak berdiri menyambut. Dengan tertawa Kan Tio Bu Lantas berkata, hari ini adalah genap sebulan umur puteriku, juga ulang tahun pembangunan kembali perguruan kami, mohon para sahabat yang telah sudi kerkunjung suka bersukaria sepuasnya, bila mana ada pelayanan yang kurang sempurna, mohon sudi dimaafkan kata sambutannya sangat membesarkan hati para tamu dan merasa bisa jadikan Kan Tio Bu kelewat kelembira sehingga mau mengucapkan kata pengantar yang rendah hati itu. Kan Tio Bu Lantas berduduk pada tempat ruang rumah, selagi perjamuan hendak dibuka secara resmi, mendadak protokol berteriak melapor, Ban Li Tiang Hong Chin Pe Kling bersama anak muridnya tiba untuk mengucapkan selamat nama Ban Li Tiang Hong, si pelangi berlaksali, Chin Pe Kling waktu itu sangat gemilang pernah dengan ginkangnya yang tinggi dan ilmu pukulannya yang aneh, dalam sehari dia mondar-mandir mengunjungi tujuh tempat dan mengalahkan tujuh jago silat terkemuka sehingga namanya sangat menguncangkan dunia Kang Hong, sebagai wakil kepala Ti Bang Pang, yaitu Siao Tian Ong, si kakek tertawa, Go Lam Tian, segera menyambut kedatangan Chin Pe Kling, sapanya dengan tertawa, aha, sungguh bahagia dan suatu kehormatan besar bagi Pang kami atas kunjungan Chin Lung Hiong. Lekas pasang meja baru, satu meja baru segera dipasang. Tapi dengan lagak tuan besar Chin Pe Kling lantas berkata, satu meja tidak cukup, hendaknya pasang sepuluh meja dengan tertawa Go Lam Tian bertanya, berapa anak murid Chin Lung Hiong yang ikut datang, anak murid perguruan kami yang ikut datang, mengucapkan selama tidak banyak juga tidak diikit, jumlahnya persis seratus dua puluh orang, sahut Chin Pe Kling. Mendengar keterangan itu, serentak para hadirin terkesiap mereka pikir belum pernah terjadi orang menyampaikan selamat dengan membawa anak murid sebanyak itu, ini kan bukan hendak menyampaikan ucapan selamat, tapi lebih berbau hendak mencari perkara atau berkelahi. Sambil memberi perintah agar sepuluh meja lekas dipasang, dengan sabar Go Lam Tian coba bertanya, betapa besar hasrat Chin Lung Hiong hari ini sehingga membawa kemari anak murid sebanyak ini memangnya. Kenapa? Apakah Ti Bang Pang takut bangkrut menjamu anak muridku sahut Chin Pe Kling dengan terbahak? Numpang tanya, apa nama perguruan Chin Lung Hiong? Tanyakan Chiaobu dengan kurang senang. Melihatkan Chiaobu tanya dengan berduduk di tempatnya, Chin Pe Kling menjawab dengan ketus, perguruan kami yang kecil dan tidak ada artinya, kukira tiada harganya untuk disabut-sebut, sementara itu sepuluh meja perjamuan baru sudah selesai dipasang, bersama anak muridnya Chin Pe Kling lantas mengelilingi meja-meja itu meski tahu gelagat tidak enak, terpaksa Go Lam Tian tak dapat berbuat apa-apa, matelumlah, tamu yang datang menyampaikan selamat tentunya makin banyak makin baik, meski Kero Chin Pe Kling ini agak keterlaluan, tapi juga tidak melanggar aturan, sebaliknya suatu tanda kehormatan bagi cuan rumah. Ke 120 pengikut Chin Pe Kling itu semuanya berpakaian ringkas dan membawa berbagai macam senjata, secara umum, tamu orang persilatan yang menyampaikan selamat dengan membawa senjata bukan sesuatu yang perlu diherankan, cuma 120 orang sama membawa senjata, inilah yang luar biasa. Diam-diamkan Chiaubu memberi pesan kepada anak muridnya agar siap-siaga, dengan kening berkerutiatannya Go Lam Tian, sesungguhnya orang macam apakah pendatang ini dengan suara tertahan Go Lam Tian melapor, hamba cuma tahu nama Chin Pe Kling sangat termasuhur di dunia kangou, kabarnya boleh juga kungfunya, masa tidak kau ketahui dia ketua dari perguruan apatannya Chiaubu pula. Go Lam Tian mengheleng, ucapnya dengan malu, akhir-akhir ini diketahui Chin Pe Kling mendirikan suatu aliran tersendiri di daerah Hun Lam dan Kui Chiu, tapi nama alirannya belum terdengar, agaknya si tua Chin Pe Kling tidak mau mengumumkan perguruannya kepada dunia kangou secara terbukakan Chiaubu mendengus, beritahukan kepada segenap anggota, pengawasan diperketat, tamu yang datang lagi dilarang masuk Eng Bu Chiu, tindakan ini apakah tidak mengacaukan suasana perayaan tanya Go Lam Tian keadaan darurat, terpaksa bertindak begitu. I.H.M., bila mereka berani berbuat sesuatu, akan kita bikin mereka dapat datang dan tak dapat pergi, belum lagi Go Lam Tian melaksanakan perintahkan Chiaubu itu, mendadak terdengar penjaga di luar berteriak-teriak. Dilarang masuk, dilarang masuk Go Lam Tian terkejut, tahu-tahu dari luar menerjang masuk lima orang perempuan, yang paling depan adalah seorang Nikoh tua dan bermuka jelek, di belakangnya mengikut empat perempuan muda berkedok kain hitam, penyambut tamu cepat mendekati Go Lam Tian dan memberi lapor, pendatang ini tidak mau memberitahukan namanya dan menerjang setelah melukai anak murid yang berjaga di luar, Go Lam Tian berkerut kening, ia tanya si Nikoh bermuka jelek, mengapa Taisu tidak sudi memberitahukan nama dan asal usulmu pangkalian berpesta kora dan menerima tamu secara terbuka, kenapa tamu diharuskan memberitahukan namanya jawab Nikoh tua. Walaupun kami menerima kunjungan tamu tapi mungkin juga disusupi oleh Anasir yang tak bertanggung jawab, hendaknya memberitahukan gelar Taisu yang terhormat agar kelak kami dapat balas berkunjung untuk menyampaikan terima kasih, mendagak si Nikoh tua menarik muka, jawabnya, tidak perlu ada terima kasih balasan segala coba katakan saja, sesungguhnya pangkalian mau terima tamu atau tidak marah juga Go Lam Tian, karena Taisu tidak mau memberitahukan nama dan asal usul, terpaksa tak dapat kami layani, Hektometer, kedatangan kami ini bukan untuk makan percuma, sehabis pesa, kami akan mengadakan upacara sembelah yang bagi kalian dan semuanya gratis, kata Nikoh tua bermuka jelek. Ho Lam Tian melengak jawabnya dengan gusar, Pang kami tidak mengadakan sembelah yang an apapun, jika Taisu tidak segera pergi, terpaksa kami ambil tindakan bagus, jelek-jelek kami kan tamu yang akan menyampaikan ucapan selamat, akan kulihat Kera bagaimana hendak kau lakukan kepada kami, teriak si Nikoh. Tiba-tiba kan Ciaubu berkata, Lam Tian, silakan tetamu berduduk, jangan sampai mengacaukan perasaan gembira, nah begitulah baru pantas, ujar si Nikoh jelek dengan tertawa. Betapapun Pang Chu memang lebih bijaksana, berbeda dengan kaum anteknya yang cuma sok berlagak saja, pakai tanya nama dan asal lusuh segala, terpaksa Go Lam Tian menahan rasa gusarnya dan memberi perintah agar dipasang lagi satu meja baru. Setelah para tamu berduduk dengan baik, dengan tertawakan Ciaubu lantas berseru, silakan hadirin minum sepuasnya, sudah tersedia ratusan guci arak kukira jauh daripada cukup, segera belasan orang mengangkut guci arak yang dimaksud setiap meja disediakan satu guci, setelah sumbat guci dibuka, seketika terwar bau harum arak yang sedap memenuhi seluruh ruangan Nikoh bermuka jelek itu berlima mengelilingi sebuah meja, meski arak sudah dituangkan, tapi mereka tidak makan dan minum, semuanya duduk tenang dan mati setengah terpejam. Katanya tamu ternyata tidak makan minum. Ketika perjamuan berjalan setengah, tiba-tiba Chin Pek Lin angkat cawan araknya dan mendekati tempat tuan rumah, katanya terhadapkan Chiaubu, Boan Hoa Kun, pesta yang meriah ini apakah tidak perlu diberi selingan sedikit apraksi barangkali Chin Chiang Bun ada usul jawabkan Chiaubu. Betul, memang ada usul ku, seru Chin Pek Lin dengan tertawa. 120 orang arak yang ku bawa kemari ini tidak boleh makan minum percuma biarlah atraksi selingan ini dipertunjukkan oleh mereka saja. Boleh bila mana ada selingan atraksi yang menarik boleh saja dipertunjukkan dan tentu akan ku sambut dengan baik, jawab Chiaubu. Bagus, mari kita minum satu cawan dulu, seru Chin Pek Lin. Lalu ia menenggak habis isi cawanya dan berkata pula, sebagai pengirir atraksi ini, mohon Pang Cu mengajukan juga 120 orang anak muridmu, atraksi apa itu tanya Chiaubu. Biarlah diadakan pertandingan 120 babak antara murid Goa Teng Bun dengan anak murid kami untuk meramaikan partai ini, kata Pek Lin. Air mukakan Chiaubu berubah, jadi kedatangan Chin Chiang Bun ini berniat mengadakan pertandingan Kufu Chin Pek Lin bergelap tertawa, jawabnya, haha bukan, bukan, ini kan cuma atraksi yang kuatur bagi pesta yang meriah ini, tetamu yang mengikuti percakapan mereka sama berhenti makan minum dan memperhatikan apa yang akan terjadi. Seorang yang sudah agak mabuk segera berseru, aha, bagus sekali, usul kakek Chin ini sangat bagus, silakan bertanding, silakan, tentu menarik dengan sendirinya para tamu juga ingin melihat keramaian, toh yang akan bertembiok bukan dirinya sendiri, kalah atau menang tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan sendiri, semakin sengit pertandingan kedua pihak tentu semakin menyenangkan, maka beramai-ramai mereka juga berseru, ya, usul bagus, selingan yang menarik tentu saja kan Chiaubu tidak mau dianggap lemah, segera ia memberi perintah, suruh Cetipeng mengumpulkan 120 orang, setelah 120 murid Goat Hengbun pilihan berkumpul, Chin Pe Klingu lantas berkata, karena pertandingan ini sebagai selingan dalam pesta ini, maka pertandingan akan diakhiri asal lawan tersentuh dan dianggap kalah, beramai-ramai para tamu lantas menyingkirkan meja kursi ke pinggir sehingga terluang cukup luas di tengah dan cukup untuk belasan partai pertandingan sekaligus, kedua pihak lantas mengajukan 12 murid sehingga terjadi pertandingan 12 partai, kung fu anak murid kedua pihak ternyata tidak banyak berbeda, ada yang lebih tinggi sedikit dan ada yang agak rendah sedikit, akhirnya setiap pihak menang 6 dan kalah 6, jadi seri. Kedua pihak lantas mengundurkan diri setelah menyentuh lawan yang dianggap kalah, tampaknya memang benar seperti selingan untuk meriahkan selasana saja. Siapa tahu, pada waktu ke-24 orang hendak mengundurkan diri, keempat perampuan muda berkerudung muka itu mendadak melompat maju, dengan gerak cepat yang tak terduga mereka merobohkan 6 murid Goat Hengbun. Keruan terjadi kegemparan, sebab pada waktu ke-12 partai itu bertanding, jelas terlihat kung fu setiap orang tidak rendah, diam-diam para tamu sama memuji kehebatan murid Didik Goat Hengbun dan Chin Pet Kling. Akan tetapi sekarang dalam sekejap saja 6 murid yang menang itu telah dirobohkan oleh 4 perempuan muda yang tidak dikenal, sungguh peristiwa yang sangat mengejutkan setelah merobohkan 6 orang, segera keempat perempuan muda itu melayang kembali ke tempat duduknya dengan ginkang yang tinggi, mereka berduduk lagi dengan tenang seperti tidak pernah terjadi apapun. Haha, mati, sudah mati. Mengapa terjadi pembunuhan demikian orang sama berteriak kaget dan menjadi panik? Yang menjerit kaget itu ke-6 murid Goat Hengbun yang kalah, sedangkan ke-6 orang yang menang sekarang sudah terkapar sebagai mayat di tengah kalangan Cetipeng yang disebutkan Chiao Bdu, yang membawa keluar ke-120 murid Goat Hengbun itu seorang berusia tahun 1950-an mukanya bulat, tubuhnya gendut. Ke-120 murid ini adalah anak didiknya. Bagi orang persilatan, murid serupa anak sendiri, maka dengan duka dan marah ia lantas tampil ke muka, dilihatnya ke-6 murid sendiri itu tertutup ihya cu kematiannya, pantas tanpa bersuara lantas menggeletak binasa Cetipeng mendekati si nikoh tua bermuka jelek, dan peratnya sambil menuding ke-4 perempuan muda berkerudung itu, perempuan siluman, keji amat kira kalian membunuh orang. Ayolah maju, biarlah kuhadapi kalian berempat, kalau mampu boleh coba orang si C ini, tapi ke-4 perempuan muda itu tetap berduduk tenang dan mati setengah terpejam, mereka tidak menghiraukan damperatan Cetipeng seakan dua tidak tahu yang dimaki ialah mereka cepat golem Tian memburu maju dan membujuk Cetipeng agar mundur, katanya kepada nikoh bermuka jelek. Tai Su, apakah ke-4 nona itu adalah muridmu bukan jawab si nikoh tua sambil menggeleng? Lantas apa hubungan mereka dengan Tai Su saat ini tidak ada hubungan apapun, apa maksudnya saat ini tidak ada hubungan tanya golem Tian dengan menyongkol. Saat ini mereka bertugas membunuh orang, sedangkan aku tidak tutur si nikoh tua, tapi setelah urusan selesai, akan kubacakan doa dan bersembah yang bagi yang mati sekedar tanda berterima kasih kunjungan kami dalam pesta ini, kalian sama sekali tidak makan dan minum, untuk apa tanda terima kasih segala teriak golem Tian dengan gusar, paling tidak kami sudah mengelilingi meja perjamuan ini, kira kerja mereka berempat memakai satu prinsip teguh, yaitu sebelum tugas terlaksanat akan makan dan minum, tergerak hati golem Tian oleh keterangan itu, tanyanya, apakah tindakan kalian ini karena atas permintaan orang lain betul, bila sudah terima permintaan orang harus dilaksanakan dengan jujur. Jengek si nikoh bermuka buruk. Kukira tidak perlu kau tanya terlalu banyak, mungkin tak dapat ku jawab dan akan membuat kikuk padamu. Golem Tian tidak tanya lagi, ia mundur ke samping kan ciaubu dan berbisik-bisik padanya. Kan ciaubu kelihatan manggut-manggut, tampaknya ia setuju dan memuji usul yang disampaikan golem Tian, maka golem Tian lantas tampil ke muka lagi dan berseru. Menurut pendapat pangcu kami, atraksi selanjutnya tidak perlu dilakukan lagi, dengan tertawa Chin Peckling berkata, boleh juga untuk itu silakan pangcu kalian mengumumkan di depan hadiri ini bahwa ke-120 murid Goat Hengbun bukan tandingan ke-120 murid Tai Yangbun, Hah? Tai Yangbun Golem Tian berteriak kaget. Hadirin yang berusia agak lanjut sama tahu Tai Yangbun adalah musuh bebu yutan Goat Hengbun, jika pesta meriah ini menjalar dan menyangkut pertengkaran antara kedua perguruan itu, tampaknya kedua pihak pasti takkan menyudahi persoalan ini dengan begini saja. Mendadakan Chiaubu berdiri dan berseru, Chin Chiang Bun, apakah kau tahu hari ini adalah perayaan genap sebulan umur putri kuku tahu, dan inilah kesempatan yang paling baik, ujar Chin Peckling dengan tertawa. Kebetulan para tokoh dari berbagai aliran dan perguruan sama berkumpul di sini, biarlah kedua golongan kita mengadakan pertandingan yang menentukan, kalau bukan kau yang mampus biarlah aku yang mati, apakah urusan penyelesaian permusuhan antar perguruan kita ini tak dapat Chin Chiang Bun tunda sampai usainya pesta ini tanya Chiaubu. Tidak, tidak bisa, sahut Chin Peckling tegas. Kecuali Goat Hengbun mau menyatakan bukan tandingan musuh bebu yutannya, yaitu Tai Yangbun, kalau tidak betapapun kami takkan mundur dari sini, dengan gusar golem Tian menimberung, Chin Peckling, hari ini adalah hari perayaan pang kami, ku minta jangan kau terlalu garang huh, kemusnahan sudah di depan mata, masih bicara tentang perayaan segala jengek Chin Peckling. Tiba-tiba kan Chiaubu berkata, Chin Chiang Bun, jika hari ini kunyatakan perguruan kami bukan tandingan Tai Yangbun, apakah segera kalian akan mengundurkan diri tentu saja, ucap Chin Peckling dengan tertawa. Asalkan kalian mengaku kalah, tentu kami juga takkan terlalu mendesat. Cuma mulai besok. Goat Hengbun juga harus dibubarkan setelah merande sejenak, ia menyambung pula, ada lagi. Ti Bang Pang juga harus dibubarkan kau terlalu menghina orang, Chin Peckling teriak golem Tian dengan murka, jika kalian penasaran, ke-120 murid kami sudah siap di sini, boleh kau pilih dan bertanding dengan salah seorang di antara mereka, asalkan kau tidak mampus akan kupuji dirimu dan memanggil kakek padamu. Hektometer, tidak perlu berlagak. Jemjek golem Tian memangnya kau kira dengan berkomplot dengan keempat perempuan bejat itu lantas dapat menumpas Pang kami habis berkata ia bertepuk tangan dua kali, segera empat anak buahnya maju ke depan bawah kemari Cipu Siang, peti pengumpul mestika, milik Pang Cu itu, seru golem Tian cepat keempat orang itu berlari pergi hanya sejenak ke. Empat orang itu sudah menggotong datang sebuah peti besi yang sangat besar. Golem Tian menyuruh mereka menaruh peti itu di atas meja Sini Koh Tua bermuka buruk lalu tutup peti dibukanya, seketika terpancar cahaya gemerlapan. Para tamu di sekeliling meja itu sama berdiri, dan melongok ingin tahu apa isi peti itu. Ternyata di dalam peti penuh emas intan dan batu permata yang membuat orang mengiler. Golem Tian merauk sebegam batu permata itu dan ditaruh di depan Sini Koh Tua, katanya, nilai isi peti ini sukar dihitung dan merupakan harta pusaka Tian Tihu selama tiga keturunan, sekarang seluruhnya dihadiahkan kepada Tai Su, Tian Tihu termaskur di seluruh dunia, setiap orang tahu tiga keturunan Tian Tihu selalu menjadi perdana mantri, harta benda yang dikumpulkannya tentu saja sukar dihitung. Si Nikoh bermuka buruk ternyata tidak memperlihatkan rasa tertarik apapun, ia cuma bertanya, apa permintaanmu segala permintaan Chin Pekling kepadamu semuanya harap Tai Su melaksanakannya secara terbalik, kata Golem Tian Nikoh berwajah buruk itu diam saja tanpa menjawab. Biasanya diam berarti setuju. Golem Tian mengira orang telah menerima permintaannya, hanya saja tidak enak untuk menyatakannya secara terang-terangan. Segera ia berkata kepada Chin Pekling dengan tertawa, nah, babak pertama tadi enam kalah dan enam menang, jadi seri. Sekarang dilanjutkan babak kedua, dengan tertawa Chin Pekling menjawab, bagus, biarlah kita bertaruh berdasarkan pertandingan ke-120 orang ini. Selesai pertarungan ini, anak murid pihak mana yang jatuh korban paling banyak selanjutnya harus membubarkan perguruannya. Bagaimana, setuju? Jadi seru Golem Tian hektometer, dirimu orang macam apa berani mengambil keputusan Jengik Chin Pekling? Dengan muka merah Golem Tian berpaling kepada Kan Chiaobu, bagaimana pendapat Pangcu Sudabarang tentukan Chiaobu tidak keberatan Goat Heng Bun akan bubar atau tidak? Tanpa pikir ia menjawab, ya, jadi segera kedua pihak menampilkan lagi 12 orang. Hasil pertandingan ini kembali tercatat enam menang dan enam kalah. Kedua belas orang yang menang itu menjadi was-was akan kemungkinan diserang secara mendadak oleh perempuan muda berkerudung itu, maka setelah menang, mereka lantas berjaga dengan ketat.